Guna mengatasi kelangkaan serta tingginya harga minyak goreng yang dikeluhkan warga saat ini, Bupati Kebupaten Lampung Tengah Musa Ahmad melakukan sidak di beberapa pasar kampung, seperti di pasar kampung Wates kecamatan Bumi Ratunuban pada Jumat 18 Februari 2022. Musa Ahmad menjelaskan bahwa di pasar kampung Wates harga minyak goreng kemasan sederhana mencapai Rp26.000 untuk per liternya. Hal tersebut dikarenakan pedagang masih mendapatkan barang dengan harga yang tinggi dari supplier. Menanggapi hal itu, Musa mengaku akan memberikan solusi dalam waktu dekat untuk mencari apa masalahnya, serta meninjau kembali seperti apa sistem pendistribusiannya. Di mana saat ini minyak goreng masih mengalami kelangkaan dan berharga amat tinggi seperti yang banyak dikeluhkan oleh warga belakangan ini. Saya lihat ini memang ada hal yang, Kondisinya berbiasa, kondisinya saya lihat semua orang mengalami kelangkaan minyak ya. Oleh karena itu, saya berharap bahwa saya ingatkan semua pada semua pihak, terutama yang di Lampung Tengah ini, agar tidak bermain-main dengan kondisi ini. Saya ingatkan ya, pada semua pihak yang berada di sistem pendistribusian minyak ini, di tengah kesusahan masyarakat seperti ini, saya tidak ingin ada pihak-pihak lain yang yusur memiliki keuntungan di sini. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Rian Saburai TV melaporkan.